Maaf, jangan diadaknya. Mana maskernya nih, buka? Ini yang aku wartawan nih. Yuk, buka yuk. Duh, harus buka maskernya nih. Polres Pamekasan Madura menangkap Feri Mulyono di restoran Kasmaran, pada Rabu, 31 Januari 2024, sekira pukul 11 waktu setempat. Warga Dusun Genteng Timur Kelurahan Baru Rambat Timur Kecamatan pada Mauka Bupaten Pamekasan itu, ditangkap atas kasus dugaan pemerasan terhadap Kepala Desa Somalang bernama Muhlis. Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dhani Iryawan mengatakan, modus dugaan pemerasan yang dilakukan tersangka dengan cara menakut-nakuti mau membuka rahasia, berupa adanya temuan berupa foto proyek pengaspalan di Desa Somalang. Tersangka mengancam, jika tidak direspons akan memberitakan proyek tersebut. Penuturan AKBP Jazuli Dhani Iryawan, dugaan pemerasan ini bermula pada sekira bulan Desember 2023. Berarti mau membuka rahasia berupa adanya temuan, menurut dari tersangka, berupa foto proyek pengaspalan pekerjaan di Desa Somalang. Satu kasus ke dua kasus? Satu dulu, Dhan. Satu dulu, satu-satunya Yudhubber, Dhan. Dua kasus, Dhan. Berarti isi satu kasusnya besok aja ya. Oke, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Kalau ada waktu, kenapa gak sekalian, Dhan? Dhan, besok, besok, besok. Besok, 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 Dhan. Iya, besok, Dhan. Kalau saya ikut, besok, besok, besok. Biar satu-satunya Yudhubber, Dhan. Biar satu-satunya Yudhubber, Dhan. Kesehatan dan keselamatan untuk bisa datar ke acara press release terkait dengan ungkapan tanggal sindang pidana pemerasan. Dasar laporan polisi, LP garis miring B, garis miring 17, garis miring 1 Romawi, garis miring 2024, Garis mirip SPKT Garis mirip Polres Pemekasan Garis mirip Kolda Jawa Timur 31 Januari 2024 Waktu dan tempat kejadian Hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 Sekiranya pukul 11.00 WIB Di kafe atau restoran Kasmarang Alamat Jalan Jogodori Dusun Seret Desa Bukudangan Kecamatan Padamahu Apa yang terjadi Diduga Pesangka VR ini VR melakukan dugaan Tidak-tidak kemerasan Sebagaimana dimaksud pasal 368 Ayat 1 Subsider pasal 369 Ayat 1 KWB Dengan ancaman umum Paling lama 9 tahun Saksi Ada 2 orang saksi Yaitu saksi perangkap Dengan saksi dari Orang sipil Tersangka Inisial FL Umur kurang lebih 35 tahun Alamat Dusun Genteng Timur RT 001 RW 004 Kelurahan Baru 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 Rambat Timur Kecamatan Padamahu Kabupaten Papakasan Untuk barang putihnya Uang tunai Sebesar 4 juta rupiah 2 unit Handphone Satu buah ID card Atau Tanda penang Untuk modus operandi Yang dilakukan oleh Yang diduga Yang dilakukan oleh Tersangka Yaitu Dengan cara Melakukan-lakuti Mau membuka Rahasia Berupa adanya Temuan Menurut dari Tersangka Berupa foto Proyek pengasparan Pekerjaan Di Desa Somalang Dan Jika tidak Direkspon Maka akan Diberitakan Kronologis Berawal Dari Bulan Desember Tahun 2023 Kepala Desa Somalang Ditelepon oleh Tersangka Inisial PR Dengan memberitahu Jika dirinya adalah Salah satu Anggota PES Setelah itu Tersangka Melayakan proyek Pengasparan Yang dikerjakan Di Desa Somalang Dan mengajak Dari Kepala Desa Untuk bertemu Beberapa tahun kemudian PR berusaha Menghubungi Dari Pian Kepala Desa Tetapi Tidak Direkspon Oleh Pian Kepala Desa Lalu yang bersangkutan Tanggal 31 Februari 2024 Menghubungi Saksi Atas Nam EDI Sebagai Penghubung Antara Tersangka Dengan Kepala Desa Bahwasannya disitu Tersangka APR Menyampaikan Dia punya temuan Terhadap proyek Kepala Desa Somalang Jalan Yang lokasinya Di Desa Somalang Dengan bukti Berupa foto Berupa foto Dan jika ini Tidak direspon Maka akan Diberitakan Sesuai dengan Ancaman yang Bulan Desember Selanjutnya Informasi tersebut Disampaikan oleh EDI Kepala Desa Somalang Dengan mendengar Informasi dari EDI Tersebut Kepala Desa ini Menelpon Tersangka Mempertanyakan Permasalahan Apa yang Mau diberitakan Dan dari Tersangka Menyampaikan Seperti yang tadi Bahwasannya ada Permasalahan Yang tidak Kalau tidak Diselesaikan Akan dinaikkan Mendengar perkataan Dari Tersangka Kepala Desa Somalang Mengajak bertemu Untuk menyerahkan Sejumlah Uang Yang diminta Oleh Tersangka Pada saat itu Kepala Desa Somalang Menyerahkan Uang Sejumlah 4 juta Kepala Tersangka Tetapi oleh Tersangka Hanya diambil 3 juta rupiah Dan setelah Uang tersebut Diklima oleh Tersangka Selanjutnya Tim Oktional Satresden Polres Pemekasan Mengamankan Yang Tersangka ini Di KP Kasmaran Atas pengambilan langsung Dari Kepala Desa Somalang Dalam hal ini Dari Kepala Desa Somalang Tersangka 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 Berikutkan Barang-barangnya Mungkin itu Rekan-rekan Yang bisa saya sampaikan Mungkin Kalau ada Pertanyaan Tapi persilakan Oke Dari media apa Dan Kalau boleh tahu Medianya Katopersnya Dari media apa Dan Dan Isin Dan Indopers Dalam Menjalankan Aksinya Tersangka ini Apakah Sendirian Atau Ada Teman lain Masih Didalami Jadi Jadi Informasi awal Tanya Ini yang menghispun Pak Kandis Itu seorang Menjuang Bagaimana Bagaimana Informasi awal Yang kita katakan Di bawah Bawah Sini Yang dikut Kawan Ke Kepala Desa Itu seorang Bunguat Untuk bisa Ketemuan Bunguat Seorang Belum ada Keterangan Yang mengarah Ke sana Mungkin Kalau pemerintah Jadi Pada saat Pemerintah Belum ada Keterangan Yang mengarah Ke sana Dan Apakah ini Baru pertama kali Yang dilakukan oleh Tersangka Yang menanggung Nabi Kepala Desa Masih Didalami Karena Konteksnya Sekarang Yang bersangka Ini Permasalahnya Masih Di sini Masih Di dalam Dan Informasinya Yang saya dapat Itu di lapangan Tersangka ini Sebelumnya Juga Melakukan Yang sama Terkait Masalah Pasar Pakong Masih Di dalam Jadi Konteksnya Dari sekarang Yang kita Keluarkan Ini Terkait Pemasalahan Yang tadi Sudah Sampaikan Untuk Kronologis Yang tadi Kita Sampaikan Masih Perlu Dalam Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia